Oke guys terima kasih yang udah klik video ini Tapi sebelum kalian lanjutkan lebih dalam videonya Jangan lupa agar kalian klik tombol like dan subscribe ya guys Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy Agar tau video-video terbaru dari saya woy oke Ingat guys subscribe tuh gratis gratis Betulan guys ntar bot ya kucok Oke guys kalau kalian sudah klik semua tombol tersebut Langsung aja kita ke inti videonya coy Skui-skui Oke guys balik lagi dengan saya di channel Nr2120 Oke guys jadi di video kali ini Kita bakalan buat atau bentuk Full squad timnas sepanol coy Bayangkan ya guys ya Gimana kah full squadnya Dan gimana kah cara membuat full squadnya Langsung saja coy kita yang pertama Langkah-langkah yang pertama yang kalian buat itu adalah Kalian buka Ini ya guys ya lambang klubnya Dan langsung saja kita pilih klub disini Klubnya si Barcelona ya guys ya Karena Barcelona dari Spanyol men Oke dan langsung saja kita ganti squad coy Di langkah selanjutnya coy Oke nice gaming Jadi kita disini bakal buat full squad Spanyol Langsung saja disini ada squad baru disini Langsung kita kasih nama Spanyol ya guys ya Oke ini dia men Let's go Nice gaming Oke kita sesuaikan coy Sama yang di kenyataan coy Untuk pelatihnya ya guys ya Untuk pelatihnya disini Sesuai kenyataannya Disini ada si Luis Enrique Guys ya nice gaming Lahir di Spanyol Dan memperkuat tim Spanyol Dengan formasi 433 ya guys ya Oke jadi formasi timnya Spanyol itu 433 coy Di bawah arahan Luis Enrique Guys ya ini juga mantan pelati Barcelona coy Oke langsung saja men Nice gaming Squad dibuat Oke mantap jiwa Langsung saja coy Kita buat squad Spanyol disini men Yang pertama kalian harus buat dari keeper ya guys ya Biar lebih mantap coy Biar lebih mantul ya Biar lebih rapi coy Kita buat dari keeper men Oke ini dia men Geser terus coy Ke bawah coy Kita cari posisi keeper dulu men Untuk squad asal Spanyol ya guys ya Oke let's go men Lama banar coy Karena pemain ku banyak gaming disini guys Oke sabar dulu Oke ini dia men Sudah mentok sampai bawah Langsung saja kita cari Full squad Spanyol ya guys ya Pemain-pemain asal dari Spanyol disini Kita buat squad coy disini Oke yang pertama disini Untuk keepernya ada si Asenjo ya guys ya Asenjo kita pasang di cadangan dulu men Karena setauku Aku punya DGA ya guys ya Iya coy Kayaknya aku punya DGA coy Oke ini dia men DGA yang kita Maksud coy mantap jiwa Kita pasang di posisi GK Oke 2 GK dari Spanyol Sudah kita pasang disini men Ini siapa coy Oke Neto dari Brazil men Bukan dari Spanyol ya Oke sebenarnya disini ada Kasilas coy Cuma Kasilas sudah legend ya guys ya Jadi kita pasang yang pemain-pemain Sekarang aja coy Jadi kita skip aja coy disini Kasilas men Gila ini juga pemain legendnya Spanyol ya guys ya Mantap jiwa Oke langsung saja coy Kita naik ke posisi CB ya guys ya Oke untuk CB disini Sergio Ramos Sergio Ramos Jangan dulu kita pasang Karena setauku Aku punya Sergio Ramos Yang POTW ya guys ya Jadi kita skip dulu yang ini men Sergio Ramos nya Oke kita naik lagi disini Cari lagi men Pemain asal Spanyol Oke ini dia coy Ada si Nacho men Kita pasang Nacho disini Oke nice ya Karena dia cadangan men Untuk intinya nanti kita bakal pasang Si Pique sama Ramos ya guys ya Pemain senior Asal Spanyol ya guys ya Yang masih bermain Untuk saat ini men Oke kita pasang dia aja coy Untuk 2 back nya ya guys ya Oke let's go Sabar dulu Kita cari dulu coy Disini coy Mana men Oke disini juga ada Pemain Barcelona coy Disini juga ada Pemain Barcelona coy Yang dari Spanyol ya Cuma ini belum masuk tim Nah saya setauku ya Masih pemain muda coy Jadi kita nanti aja Dan disini juga ada Puyol men Gila ini Legend Spanyol ya guys ya Oke kita pasang disini Pique sebelah kiri Nice Gaming Dan Ramos nya El Ramoso Kita pasang disebelah kanan ya guys ya Mantap jiwa men Oke lengkap sudah Pemain CB Langsung saja kita ke posisi LB disini Untuk posisi LB nya Aku punya Jordi Alba coy Kita pasang Jordi Alba ya guys ya Kita pasang Jordi Alba disini men Mana men Jordi Alba men Oke ini dia coy Jordi Alba coy Kita pasang saja di posisi Back kiri Tak tergantikan Tak tergantikan ya guys ya Si Jordi Alba ini ya guys ya Selama beberapa tahun kemarin coy Mantap jiwa ya Oke untuk di posisi RB nya disini Ada Sergi Roberto Kita pasang Sergi Roberto men Di sebelah kanan men Nice Gaming Kita naik lagi men Kita cari lagi coy Pemain asal Spanyol Oke disini ada Belerin tapi Ratingnya terlalu rendah ya Guys ya untuk Belerin men Kita skip aja men Walaupun dia dari Spanyol coy Oke kita cari lagi Cari lagi Pemain dari Spanyol Oh gila Ada ini coy asli Mantap jiwa ya Si Belerin yang 94 coy Ratingnya coy Oke kita pasang disini men Dan kita pasang Roberto nya Di cadangan ya guys ya Mantap jiwa coy Kita punya Belerin Ternyata yang ratingnya tinggi Pasti lajunya Lari 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 Asli Sampai Terbalik Bayangkan Pasti Lari 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 Itu coy Si Belerin Yang itu Mantap jiwa Men Oke ini dari Spanyol Oke langsung Saja kita Disini juga ada Carpajal coy Asli Ada Carpajal coy Ada Carpajal coy Oke mungkin Roberto Kita ngga bawa coy Untuk squad Spanyol Ini kita pasang Si Carpajal Aja Oke Nice Gaming Carpajal atau Belerin coy Yang inti coy Oke kita pasang si Carpajal Aja guys Yang inti guys Karena dia Pemen senior ya guys ya Dan kita harus menghormati men Disini Oke mantap jiwa Untuk posisi CB Sudah teratasi semua ya guys Ada Piker Ramos Dan Carpajal Dan Jordi Alba ya guys ya Di sebelah kiri Ada pemain Barcelona Dan di sebelah kanannya Ada Pemainnya Real Madrid coy Jadi gabungan ya guys ya Mantap jiwa men Tipernya dari MU ya guys ya Mantap jiwa Oke langsung saja Kita naik lagi coy Di posisi DMF ya guys ya Kita cari lagi men Pemain dari Spanyol coy Oke Kita naik coy Kita naik terus men Kita cari Mana ini Mana ini Oke ini dia men Pemain dari Spanyol Selanjutnya Si Gelandang bertahan Sergio Busquese Mantap jiwa men Kita naik lagi disini Ada siapa lagi coy Oke disini ada Under Herrera juga Cuma Ratingnya terlalu rendah ya guys ya Jadi kita cari lagi men Setau ku Aku punya banyak coy Pemain dari Spanyol Guys ya di dalam squad ku coy Jadi kita pilih-pilihin dulu coy Mana yang terbaik ya guys ya Oke Nice Kita cari lagi ini Gundogan dari Jerman Oke naik lagi men Naik lagi Oke disini ada Saul Ada Saul Dan disini juga ada Luis Alberto ya guys ya Mungkin kita Bakal pasang si Luis Alberto Dan si Saul coy Di sebelah kanan men Oke Nice gaming Mantap jiwa men Kita naik lagi disini coy Mencari lagi Pemain dari Spanyol Oke disini ada Legend Spanyol Si Iniesta ya Yang sekarang sudah bermain Di Liga Jepang men Dan ada juga Shafi disini Mantap jiwa men Oke mungkin ini coy Yang kita pasang coy Si Tiago coy Kita pasang si Tiago coy Inti coy asli GG coy dia coy Asli mantap jiwa ya Ratingnya ya Kita pasang si Tiago coy Asli oke itu juga Sarabia ya Oke nice gaming Ini siapa coy Oke ada Saul disitu Dan Tiago Mantap jiwa men Untuk duo di jalur Mid Eh jalur mid kan Di jalur Iya betul aja coy Di jalur mid ya Di jalur midnya Ada Tiago dan Saul Oke disini juga ada Parejo 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 Mungkin kita bakal Pasang Parejo Di Disini coy Oke disini coy Parejo coy Mantap jiwa ya Kita pasang Parejo disini Karena ratingnya tinggi men Mantap jiwa Nah ini se-gaming Langsung saja kita naik lagi men Mencari pemain dari Spanyol Oke disini ada Iniesta men Cuma dia sudah tua guys Jadi kita ndak pasang dulu ya guys Untuk si Iniesta men Oke kita naik lagi coy Untuk posisi LWF nya disini Ada si Asensio coy Langsung saja kita pasang si Asensio Di posisi LWF Atau penyerang kiri Ya guys ya Nice gaming Nice gaming Kita cari lagi men Pemain dari Spanyol Kita cari lagi men Oke men Disini ada pemain mudanya coy Kita harus bawa juga ini coy Si Pedri men Kita harus bawa coy Si Pedri coy Ini harus diganti coy Salah satunya ya Plus Alberto atau Saul Coy yang kita bawa ya Kita harus buang satu coy Disini coy Oke mungkin kita bakal Buang si Saul ya guys ya nanti ya Kalau ada pemain lagi men Oke kita naik lagi men Di posisi AMF disini Ada si Isko ya guys ya Gila ada si Isko coy Mantap jiwa coy Si Isko ini coy Oke kita ganti saja disini Oke nice Dan mungkin kita bakal pasang si Oke Pak Rejo kita bawa coy Kita Pak Rejo kita bawa Dan kita ganti Isko aja coy Oke nice Isko di posisi CMF Dan kita ganti si Luis Alberto nya Mungkin kita udah bawa ya guys ya Nanti kita ganti coy Oke langsung saja Kita cari lagi men Pemain dari Spanyol disini Oke ada David Silva Tapi setahu ku David Silva Sudah lama ya guys ya Nggak main di Spanyol coy Jadi kita naik lagi men disini Ada juan mata coy Oh lain guys Asli mirip gaming ya Waduh hek Waduh hek Oke langsung saja Kita ke posisi LWF disini Kita cari lagi men Pemain dari Spanyol Oke guys Ada bintang dari Barcelona Pemain muda Dari Spanyol juga Dan ratingnya sangat tinggi coy Sayang sekali dia gold ball ya guys ya Gila ada Ansu Fati disini Langsung saja kita pasang si Ansu Fati Kita ganti Luis Alberto disini men Mantap jiwa men Kita pasang Ansu Fati di inti men Nice gaming Gila ini pemain kencang coy Kita lihat ya kecepatannya berapa ya Kita lihat coy Kecepatannya berapa coy Oke kita lihat men Kecepatannya men Wah gila 97 guys Kecepatannya ya Mantap jiwa men Mantap jiwa ya Si Ansu Fati Nice gaming Langsung saja kita naik lagi disini Ini dari mana coy Oke ini dari Portugal Masih di posisi LWF Kita disini guys Oke langsung saja Habis ya LWFnya ya Langsung saja guys Kita ke posisi RWF ya guys ya Oke untuk posisi RWF disini ada Eh yang tadi coy Ini coy Kita pasang ini coy Si Pablo Sarabia coy Tinggi juga ya ratingnya Mantap jiwa Dari Spanyol juga dia men Oke kita naik lagi guys Kita cari yang lebih tinggi lagi coy Ini siapa guys Oke ini dari Spanyol juga coy Si Ferrantores ya Oke kita pasang coy Si Ferrantores coy Kita pasang coy Si Ferrantores coy Kita ganti oke Pablo Sarabia Keluar dulu ya Pablo Sarabia Kita pasang Ferrantores Mantap jiwa Ratingnya 94 guys Mantap jiwa ya Mantap jiwa men Kita naik lagi disini Oke ada Pedro juga Cuma Pedro sekarang jarang main di Timnas ya guys ya Oke langsung saja kita ke posisi SS disini Oke posisi SS Nggak ada ya guys ya Langsung kita lewatin men Langsung saja kita ke posisi Striker Atau ujung tombak ya guys ya Kita lihat guys Ujung tombaknya Spanyol Ada siapa coy Kita lihat disini Kita cari men Oke ini dia men Yang pertama Ada si Alvaro Morata ya guys ya Dan kita cari lagi disini Ada siapa lagi guys Untuk ujung tombaknya men Oke ada Fernando Torres juga guys Yang baru aku dapetin kemarin ya guys ya Mantap jiwa men Kita naik lagi disini Ada siapa lagi coy Kita cari men Oke nice Habis apa Oh iya coy Habis coy Asli Kurang satu coy Kurang satu coy Pemain Spanyol coy Kurang satu coy Kurang striker coy Asli Oke kita cari dulu guys Kita cari dulu guys Oh ini dia guys Oh lain guys Lain guys Kita cari coy Pemain dari Spanyol coy Oke mungkin kita disini Bakal pasang CF nya satu si Torres ya guys ya Mungkin kita bakal pasang si Torres disini Di cadangan men Oke mantap jiwa men Full squad Pemain Spanyol ya guys ya Sudah kita dapatkan semua disini Mantap jiwa Langsung saja guys Kita ke posisi dalam laganya men Oke ini dia men Untuk kaptennya Sergio Ramos Mantap jiwa Sebelah kanan Ada Tiago di sebelah kanan Dan di sebelah kirinya Ada si Isko EGS Setau ke Isko Tidak coy Aduh Saleh Saleh Kebalik balik coy Asli Oke Tendangan sudut kiri Berarti kaki kanan Dan tendangan sudut Kanannya Berarti yang kaki kiri coy Siapa coy Yang kaki kiri coy Kita cari coy Jordi Alba Untuk usah guys Tiago aja coy Dua-duanya coy Mantap jiwa ya Oke penendangan bebas Jauhnya disini Ada si Siapa coy Yang paling tinggi coy Pikir ya pak Oke busket saya guys Biar yang gelandang ya Oke Isko aja coy Isko aja coy Kita pasang coy Oke Untuk tendangan bebas dekatnya Morata dong Morata dong Kita pasang si Morata guys Mantap jiwa Tendangan penalti Ramos Sudah benar Dan penyerang satunya Ramos lagi Penyerang duanya Si Pike Mantap jiwa men Untuk penyerang terakhirnya Kita pasang si Morata ya guys Mantap jiwa coy Oke guys Jadi ini dia guys Full squad dari Spanyol Langsung saja men Kita bakal pasang Foto ya guys ya Oke nice ya Ini dia coy Full squad pemain-pemain Yang berasalkan dari Spanyol ya guys ya Jadi ini seluruh pemainnya men Dari Spanyol Oke sudah kita bentuk disini men Oke guys Thanks for watching Mungkin videonya sampai sini dulu aja ya guys ya Jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini Silahkan kalian klik tombol like dan subscribe ya guys ya Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya Coy Gertau Video-video terbaru dari saya Woyoke Thanks for watching Semoga menghibur yang muslim Jangan lupa shalat Sampai jumpa di video selanjutnya See ya Bye 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 selamat menikmati